Boleh enggak ini saya olah nafas Sambil berdoa dan diiringi lagu Tentu boleh Sesuai dengan doanya Imannya masing-masing Tentu saya tidak akan mengajarkan Diiringi lagu dan doa Karena ini pesertanya ada Pak Ustadz Ada Pak Pendeta Ada Hindu, ada Buddha Karena saya jaring dari berbagai macam komunitas Saya tahu di Katolik Juga ada olah nafas Dengan nama tertentu Bunyi lonceng Terus ada musiknya Supaya Bapak Ibu tidak Berasosiasi bahwa olah nafas ini Berhubungan dengan agama tertentu Maka saya sengaja membuang Agamanya, dalam arti begini Bukan membuang, memisahkan Karena kan ada yang Keberatan dengan olah nafas Karena memang istilahnya itu kan bisa macam-macam Kebetulan olah nafas ini Yang lebih mendalami duluan Kebanyakan orang Tiongkok Orang China Orang Tionghoa Orang Thailand Jadi kebanyakan Hindu, Buddha Konghucu Tapi gini Bedakan antara kegiatannya Sama agamanya Nah kalau misalnya Orang Ateis Juga Olah nafas Apakah berarti olah nafas itu Agamanya Kegiatannya orang Ateis Kan? Enggak Jadi siapapun yang mengajarkan Kita ambil ilmunya Pisahkan pribadi Agama pribadi itu Dengan kegiatannya Jadi Tapi kalau Bapak Ibu Rasanya lebih nyaman Karena tujuan dari olah nafas Adalah selain soal saturasi Dan pH Adalah hati yang nyaman Makanya kalau lebih nyaman Ambil dengerin lagu Ya puter lagu aja Tapi kalau lagi zoom Ya Audinya di off Nanti yang lain kan keganggu Saya juga gak akan puter lagu Tapi boleh Bahkan Bahkan boleh Kalau misalnya Mau sambil menyanyi Sambil dengerin lagu Pakai gerakan Misalnya Maaf nih Yang beragama lain Kalau beragama Christian Ada lagu Aku angkat tanganmu Menyembahmu Angkat tangan Ambil nafas Dites habis itu Ya pH 8 Saturasi 100 Jadi Sebenarnya itu soal masalah Rasa nyaman Ya Makanya Kemarin saya udah ajarkan Tapi saya ulangi sebentar Soal posisi Mau tangannya begini Jarinya begini Taruh di atas paha Boleh Terbuka Mewakili sikap yang terbuka Mau tertutup Tapi ditaruh di atas paha Biar rasanya nyaman Boleh Aduh Pak Saya kalau gitu kok Ada keberatan teologis ya Pak Kayak agama tertentu Ya udah Tangan dilipat Kayak sikap doa Karena kalau sikap doa Biasanya doanya begini tangannya Dan rasanya bisa kusuk Dan sekarang olah nafasnya Ya begini aja Jadi ini masalah teknis Yang intinya Mana yang nyaman Mistis Aliran cari kesaktian Nah saya juga termasuk kaum agamis Bahkan di agama saya Saya sangat aktif Melayani Tuhan Maka saya sangat hati-hati Memilih aliran Nah aliran yang saya pelajari Itu Wim Hof Yang satu lagi dari Dr. John Sakat Shin Itu dari Amerika Itu dokter-dokter psikiatri Jadi aliran ilmiah Makanya caranya beda Ada pH meter Ada saturasi Tapi kalau Bapak Ibu mau mengemas ini Dengan agamanya masing-masing Ya monggo Dalam arti gini Mengiringi Dengan waktu olah nafas Sambil berdoa Ya boleh saja Mau olah nafas Ya jangankan olah nafas Namanya orang beragama Kan mau makan aja doa Mau kerja doa Tapi bukan berarti Kalau produknya orang itu Berdoa Lalu kita menjauhi produknya Jadi boleh Kalau ada yang mau Diiringi lagu Atau sambil berdoa Itu tidak Mengurangi esensi Malah menambah Menambah esensi Dari olah nafas Tapi silakan dengan Agamanya masing-masing Ya Dari ol Asi Adnan Tuna Asi Tuna Vat Asi